Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi yahudah ila yaumil qiyamah Amma ba'du Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang Saya hormati dan saya muliakan Termasuk disini khotib kita Tuan Guru Haji Muammar Arafat Yang tadi telah Memberi Pengingat kepada kita semua Tentang Pentingnya kita Menjalani kehidupan ini dengan Penuh tanggung jawab Menghargakan yang berharga Menjaga Yang memang patut kita jaga Mendahulukan yang memang prioritas untuk keselamatan Karena konsep hidup bagi kita Tidak hanya sekedar hidup di dunia Tapi satu kehidupan yang Sempurna Kalau dalam bahasa Al-Quran Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu Jadi kalau hidup di dunia itu sering Digunakan kata hayatun biasa Maka untuk akhirat Untuk membuka mata kita Untuk mengingatkan kita bahwa Hidup di akhirat itulah Yang paling esensial Yang abadi dan yang kekal Maka digunakan Al-Hayawanu Al-Hayawanu itu Satu kata Satu arti dengan hayat Artinya kehidupan Tapi hurufnya lebih Al-Hayatu dengan Al-Hayawanu Itu hurufnya jumlahnya beda Hayatun Ha Ya Alif Ta Ya Ha Ya Alif Ta Hayatun Kalau hayawan itu Ha Ya Waw Alif Nun Tapi sama-sama artinya Arti pokoknya kehidupan Cuma Kaedah dalam Bahasa Arab itu Ziyadatul Mabna Tadullu Ala Ziyadatil Makna Jadi kalau ada dua Kata Yang punya makna yang sama Tapi salah satu dari kata itu Jumlah hurufnya lebih Dari yang lain Itu berarti ada makna tambahan Disitu Jadi istilahnya Kalau bahasa kita Hidup di dunia ini adalah Kehidupan Maka hidup di akhirat itu adalah Kehidupan yang sebenar-benar kehidupan Nah tadi itu yang beliau ingatkan kepada kita Terima kasih Tuhan Guru Alhamdulillah kita dapat melanjutkan Pengajian kita Mulai dari S30 Kita telah baca bersama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man yargobu'an Dan siapa saja yang Yarogobu'an Yang membenci Yang tidak menyukai Millati Ibrahim Yaitu agama Ibrahim Jalan Yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim Metode kehidupan Yang Nabi Ibrahim Wariskan Dia tidak suka Dia benci Illa man safiha nafsah Hanyalah orang Tidaklah Seorang itu benci kepada Agama Ibrahim Kecuali safiha nafsah Kecuali itu orang yang Safiha nafsahu Yaitu yang memperbodoh Dirinya Walakadis tafainahu Fid dunia Dan sungguh Ya taulam itu adalah Jawab Muta'alikun Dijawab dari Qosam muqaddara Kalau dalam bahasa Arab Wallahi Laqadis tafainah Sungguh Sungguh Benar-benar Kami telah Memilihnya Yaitu Nabi Ibrahim Fid dunia Yaitu sebagai Nabi dan Rasul Di dunia Wa innahu fil akhirati Lamina salihin Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim Di akhirat kela Lamina salihin Adalah Termasuk orang-orang soleh Idh qala lahu rabbuhu aslim Dan ingatlah Ketika Tuhannya Robnya Mengatakan kepadanya Yaitu kepada Ibrahim Aslim Aslim Tunduklah Berserah dirilah Lahir dan batin Tolak aslamtu li rabbil alamin Maka segera Segera Nah ini Kenapa kata ulama Kenapa tidak ada huruf ataf disini Misalnya Waqolah Atau faqolah Tapi langsung Qolah Aslim Qolah Aslamtu Kata para ulama Ini menunjukkan bahwa Tidak ada jeda Begitu ada perintah Langsung Begitu diminta untuk tunduk Dia tunduk Tidak pakai mikir Apalagi ragu Maka tidak perlu ada huruf Di antara perintah dan jawab Langsung Aslamtu li rabbil alamin Sungguh aku tunduk Aku berserah diri Aku tunduk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin Tuhan Segenap alam Dan ingatlah Dan ketika Dan ketika Dan sungguh telah berwasiat Ibrahim Nabi Ibrahim berwasiat Biha Nah biha ini Bisa dia kembali kepada Milat ya Dia berwasiat kepada Apa Keturunannya itu Biha Dengan agama Bisa juga Biha itu Menyangkut Aslamtu itu Jadi kalimat Islam Intinya adalah Nabi Ibrahim Mewasiatkan Kepada Banihi Kepada Anak-anaknya Ya Dan demikian pula Ya'qub Berwasiat kepada Anak-anaknya Kita tahu Ya'qub ini adalah Cucu dari Ibrahim Jadi kakek Sama cucu Itu wasiatnya sama Ya Ya'qub 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 Duhai Anak-anakku Duhai Keturunanku Sesungguhnya Allah Telah memilihkan Agama Ini Untuk Kalian Fala'qub Maka Janganlah Kalian Mati Janganlah Kalian Meninggal Illa wa'antum Muslimun Kecuali dalam Keadaan Muslim Berserah diri Alhamdulillah Bapak saudara Sekalian Tiga ayat Kita baca Ini Masih Merupakan rangkaian Dari Nilai-nilai Yang dapat Kita ambil Dalam Kehidupan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kita bisa Bayangkan Bapak Ibu Sekedar Orang Katakanlah Seorang yang punya sedikit ilmu saja Dari situ kita sudah bisa mengambil Demikian banyak pelajaran Semakin banyak ilmunya Semakin banyak pelajaran dapat kita ambil Maka Betapa banyaknya Pelajaran yang bisa kita ambil dari orang yang namanya Ibrahim Yang dikuniahkan dengan Abul Ambiya Yaitu ayah dari para nabi dan rasul Nah itulah yang Kemudian Allah SWT Kita sudah baca dalam Dua minggu yang lalu Kita simak bagaimana Allah Menyampaikan tentang Tahapan-tahapan kehidupan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketika beliau Berada di Mekah Pertama kali datang Bagaimana sikapnya Ketika beliau kembali ke Mekah Setelah Mekah didiami oleh Anak dan istrinya Bagaimana juga pesannya Ketika beliau sedang melaksanakan tugas besar Yaitu membangun kembali Ka'bah Apa doa-doa yang beliau panjatkan Itu semua Memberikan kepada kita Satu metode pendidikan Nah ayat ini juga menambah Pelajaran yang dapat kita ambil Dari kehidupan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dan Orang yang yargobuan Artinya membenci Ini salah satu kata kerja Yang menjadi bertolak belakang Artinya Kalau dia dihubungkan dengan Huruf jar yang berbeda Kalau yargobufi Itu artinya suka Kalau yargobuan Itu artinya benci Jadi kata kerjanya tetap rogiba Cuman karena Kaitan huruf jarnya beda Maka Maknanya pun bertolak belakang Misalnya Argobu Fil iktirobi ilaihi Saya suka mendekat kepadanya Itu pakai fi Tapi kalau argobuan Argobu Anil iktirobi ilaihi Maka artinya Saya tidak suka Mendekat kepada dia Jadi sama-sama argobu Cuman yang satunya pakai fi Yang satunya pakai an Nah ini bagian-bagian dari Dako'ik Bagian-bagian dari Pernak-pernik bahasa Arab Yang memang membutuhkan ketelitian Jadi Tidak bisa Oh ini dari rogiba Berarti semuanya artinya itu suka Tidak Ketika rogiba Disandingkan dengan an Seperti ayat ini Maka artinya adalah Membenci Siapa saja yang tidak suka Atau membenci agama Ibrahim Nah kita sudah baca di awal Bahwa esensi agama Ibrahim itu adalah Tauhidullah Mengesahkan Allah Maka siapa saja yang tidak suka dengan Ajaran tauhid Kata Allah dalam ayat ini Illa man safiha nafsah Nah itu pertanda dia membodohi dirinya Safiha nafsah Safiha ini Dekat artinya dengan Al-Jahlu wal-Jahalah Kebodohan Nah kalau dalam Al-Quran Nah kalau dalam Al-Quran kan ada Di ayat berapa itu Awal-awal ya Misalnya gini Wa idha kilalahum aminu kama amananna Suqalu Ahnu'minu kama amanah As-sufaha As-sufaha itu isim fa'il Jama' daripada safiha Artinya bodoh Nah bagaimana konsep Al-Quran tentang kebodohan Kalau kita lihat Ayat yang tadi kita baca Kemudian ayat ini Maka kita bisa sampai kepada Satu kesimpulan Bahwa Makna kebodohan yang ditunjuk Atau yang dimaksudkan di dalam Al-Quran Itu tidaklah Tidaklah Apa Identik Hanya dengan Tidak adanya ilmu Jadi Bisa jadi Orang berilmu Dia punya ilmu Tapi tetap di dalam Bahasa Al-Quran Minas-sufaha Termasuk orang bodoh Contoh ayat yang kita baca tadi Jadi Ketika Allah mengatakan Mereka lah yang bodoh Bukan berarti bahwa mereka itu jahil semua Tidak Mereka banyak yang pintar-pintar Tapi dia tidak mau mengikuti Tuntunan Tauhid Karena satu dan lain sebab Entah karena dia takut kehilangan jabatannya Takut kehilangan Privilege keistimewaannya Takut kehilangan Kepemimpinannya Takut kehilangan Gengsinya Maka dia Sufaha juga Maka disini Contoh ya Ayat ini Nyata sekali Mengkaitkan kebodohan itu Dengan menolak Tauhid Kepada Allah Jadi anda boleh S1, S2, S3 Tapi ketika anda menolak Mengesahkan Allah yang menciptakan anda Anda bodoh Itu kira-kira bahasanya Kalau Dalam Konteks Ayat ini Nah Bapak-bapak dan saudara Kata Safah Ya dalam bahasa Arab itu Pertama merujuk kepada Khifah Khifah itu artinya ringan Orang yang bodoh itu Biasanya Istilahnya Gak mau mikir-mikir Dia mau Apa Dia melihat kulit-kulitnya saja Dia mau yang ringan-ringan saja Yang gampang-gampang saja Dia tidak mau mengerahkan akal fikirannya Tidak mau berfikir Maka orang bodoh itu Ada ma'na khifah Ya Ringan akalnya Apa Pendek Pendek Dia berfikir Nah disitu juga ada ma'na Al-harokah Cepat Jadi orang bodoh itu Biasanya terburu-buru Belum dia mikir Sudah ngomong Jadi Lisanuhu Asbaqu min aklihi Itu kalau kata ulama Lidahnya itu di depan Otaknya di belakang Jadi setelah dia ngomong Baru dia pusing Kenapa ya saya ngomong gitu Tadi Habis dia ngomong Kalau dia mikir Cari alasan Untuk Membenarkan omongan dia Nah Banyak bentuk kebodohan Kalau dalam Al-Quran Selain Menolak tawhid Selain terburu-buru Termasuk juga Kalau kata ulama Apa ya Adimul fahmi Jadi tidak mengerti Jadi tidak mengerti Tidak faham Mana yang penting Dan mana yang tidak penting Maka dia Beli Barang murah Dengan modal mahal Nah tadi Tuhan Guru Menyampaikan Orang yang beli dunia Dengan akhirat Dia jual akhirat Untuk dunia Itu orang bodoh Kenapa? Adimul fahmi Karena dia tidak mengerti Mana yang berharga Mana yang tidak berharga Ya Untuk berdagang Kalau ada Orang berdagang di pasar Dia beli Pisang Modalnya 10 ribu Dia jual 1000 Nah itu kan Berarti Adimul fahmi Itu bukan pedagang yang bagus Begitu Tekor dia Nah karena itu Itu bagian dari Apa Safah Jadi kalau kita Ikhtisarkan Dalam Al-Quran itu Safah itu Pertama menyangkut Yang paling pokok itu adalah Menolak tauhid Menolak kebenaran Yang kedua Itu adalah Tidak mengetahui Mana yang penting Ini berkaitan Biasa dengan Harta tasorruf Orang yang minallah Laisa ikhtisaban Wa innama istifaan Bahwa yang namanya menjadi Nabi dan Rasul Itu tidak bisa diikhtiarkan Oleh diri seseorang Jadi dia bukan bagian dari Ikhtiar atau proses Seseorang Kemudian jadi Nabi Tidak Tapi dia adalah Merupakan istifaan Dia itu pilihan Maka ketika di Mekah Dulu ada yang bertanya Kenapa sih Kok wahyu tidak diturunkan Kepada Rajulin Minal qaryataini azim Kepada tokoh-tokoh Yang memang nyata-nyata Termasuk orang paling kaya Bangsawan paling hebat Kok diturunkannya Kepada anak yatim Muhammad SAW Memang orang baik Tapi ada yang menurut kami Lebih Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan bahwa Kenabian dan kerasulan itu Adalah pilihan Kami telah memilihnya Yaitu Ibrahim AS Di dunia Sebagai Nabi dan Rasul Dan sesungguhnya dia Di akhirat itu Termasuk orang-orang Soleh Bapak-bapak saudara Kenapa ada penegasan Kenapa ada penegasan Tentang Innahu fil akhiratila minas solehin Kalau sudah Nabi Kan sudah pasti soleh Gitu kira-kira ya Tapi Kenapa kata soleh itu Atau kelompok orang soleh itu Berulang-ulang disebut Dalam Al-Quran Termasuk ketika Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ketika dia sudah Mendapatkan Semua kehebatan dunia Semua kehebatan dunia Dia bebas dari Tahanan Dalam keadaan dimuliakan Dia kemudian Diberikan jabatan Untuk mengelola Ekonomi Di negara yang terhebat Pada waktu itu Di Mesir Menjadi bendahara negara Bukan sekedar Bukan sekedar menteri keuangan Bendahara negara Dia yang menentukan Dia yang menentukan Kekayaan negara itu Dikeluarkan kapan Kemana Kepada siapa Ukurannya berapa Itu dia yang menentukan Lalu kemudian Dia diberikan Kemuliaan Saudara-saudaranya Yang semula Menzolimi beliau Bahkan Membuangnya Kedalam sumur Lalu datang Bersama-sama Dan kemudian Katakanlah Kemudian Tunduk Kemudian Mengakui beliau Menyerah Katakanlah Menyerah Mengakui Bersama beliau Mengikuti arahan beliau Semua sudah dia dapatkan Apa kata Nabi Yusuf Tawafani Rabbi Qad Ataitani Minal mulki Wa'alamtani Min ta'wilil ahadith Fatiras samawati Walard Antawaliyyi Fiddunia Walakhirah Tawafani Musliman Wa'alhigni Bissalehi So kita bayangkan Ayat ini Ataitani Minal mulki Ya Allah Engkau telah memberikanku Kekuasaan Wa'alamtani Min ta'wilil ahadith Engkau buka ilmu Takbir mimpi Kepadaku Fatiras samawati Walard Engkau lah Pencipta Langit dan Bumi Antawaliyyi Fiddunia Walakhirah Engkau lah Penolongku Di dunia Dan di akhirat Tawafani Musliman Matikan aku Dalam keadaan Islam Dan Masukkan aku Bersama Dengan orang-orang Soleh Jadi istilah Orang soleh Itu memang Istimewa Dalam Al-Quran Karena itu Imam Nawal Mengatakan Kalimatus Solah Kalimatun Jami'atun Likul Likhair Jadi kata Soleh itu Mencakup Semua Induk-induk Kebaikan Karena itulah Orang tua dulu Kalau sama Anaknya Dia tidak banyak Mendoakan Yang macam-macam Doanya Cuma satu Anakku Semoga Kamu Soleh Anakku Semoga Kamu Solihah Begitu ya Bapak-bapak Kalau kita Serang orang tua Ini banyak Doa kita Macam-macam Macam-macam Ada yang Doakan anaknya Supaya jadi Orang kaya Jadi Gubernur Jadi presiden Jadi raja Macam-macam Apalagi di Dunia yang Sangat materialistis Doakan Anaknya Punya follower Banyak Misalnya Nah Kalau Orang tua Tua kita Dulu itu Termasuk Yang Yang diwarisi Oleh orang tua Kita Dari para Ulama Jadi Doa itu Pakilah Doa-doa Yang kunci Pakai kunci Yang Inti-inti Jangan Remah-remahnya Kita Intinya Ketinggalan Jangan Kamal Lihat Aksesorisnya Itu kita lengkapi Tapi ternyata Betonnya Itu Tidak ada Seperti Misalnya Ini kan Banyak Aksesoris Lupa Membangun Cakar Ayam Yang Kuat Misalnya Lupa Membangun Fondasi Allah Ingatkan Termasuk Dalam Ayat Ini Dan Sesungguhnya Iya Yaitu Ibrahim A.S. Fil Akhirah Di akhirat Kelak Benar-benar Termasuk Orang Yang Soleh Insya Insya Allah Mudah Mudah Kita Termasuk Kelompok Orang-orang Yang Salih Amin Ya Rabbal Alamin Izqala Lahu Rabbuhu Aslim Ingatlah Ketika Tuhan Yang mengatakan Kepadanya Aslim Tunduklah Kala Aslam Aku Tunduk Ini langsung Tidak ada Seperti tadi Disampaikan Tidak ada Huruf Penyambungnya Seakan-akan Ini otomatis Kalau kata orang Arab Alaqatun Uduwiyah Hubungan organik Seperti otot Dengan gerak tangan Jadi Tidak ada jedanya Jadi begitu Perintah otot Ya langsung Dia Demikian pula Begitu Allah Perintah Aslim Aslam Tuh Dan Nabi Ibrahim Masya Allah Coba Nabi Ibrahim Menggunakan Fi'il Madi Disini Padahal Kan Ketika Aslim Jawaban yang Paling pas Kalau kita Lihat dari Rangkaiannya Kala Uslim Uslimu Uslimu Ya Mulai saat ini Saya Tunduk Tapi dia Pakai fi'il Madi Sungguh Aku telah Tunduk Seakan-akan Nabi Ibrahim Mengatakan Ya Allah Sebelum Engkau Memerintahkanku Aku sudah Tunduk Padamu Ya Allah Sebelum Aku diperintah Aku sudah Tunduk Kepadamu Nah Dari sinilah Kemudian Nabi Ibrahim Maka pengikut Pengikut Nabi Ibrahim Itu Nnamakan Al-Muslimin Orang-orang Yang tunduk Dan patuh Kepada Allah Itulah Yang kemudian Menjadi nama Dari umat Nabi kita Nabi besar Muhammad Kalau kita Namanya muslimin Maka Tidak pantas Kita Tidak Tunduk Tidak patuh Tidak Tunduk Tidak patuh Tunduk Dan patuh Itu juga Sebabnya Tuntunan Allah Dinamakan Din Kata din Itu Mengandung Kata Tunduk Dan patuh Din Sama akar Katanya Dengan Dain Dain itu Artinya Hutang Kalau orang Berhutang Itu dia Tunduk Sama yang Tukang Utangi Makanya Kita Jangan Gampang Gampang Berhutang Jangan Gampang Gampang Berhutang Kalau Rasul Sallallahu 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 Kenapa Penindasan Itu disebut Setelah Hutang Ya Karena Kalau Kita Banyak Hutang Itu Biasanya Ditindas Coba Bapak Bapak Kalau Sama Tetangganya Berhutang Misalnya Banyak Tidak Berani Macam Macam Jadi Kata Dain Hutang Itu Menunjuk Kepada Tunduk Patuh Maka Bukannya Tidak Boleh Berhutang Kita Namanya Kehidupan Kita Di dunia Bahkan Ayat 181 Dari Suratul Baqarah Ayat Yang terpanjang Dalam Al-Quran Mengatur Tentang Hutang Pihutang Artinya Boleh Berhutang Boleh Hutang Pribadi Atau Secara Keluarga Berhutang Kepada Keluarga Yang lain Dan Seterusnya Itu Boleh Dengan Pengaturan Pengaturan Tetapi Dengan Batasan Jangan Kemudian Membuat Kita Kehilangan Harga Diri Kita Jangan Kemudian Terakhir Dan Telah Berwasiat Biha Dengannya Yaitu Dengan Awhid Itu Ibrahim Ibrahim Banihi Kepada Anak-anaknya Wa Ya'kub Dan Demikian Pula Ya'kub Telah Berwasiat Waso Itu Masdarnya Tawsiah Makanya Hanya Hanya Di Indonesia Ceramah Itu Namanya Tawsiah Kalau Mau Di Saudi Mau Di Mesir Tidak Ada Nama Tawsiah Itu Namanya Itu Kalimah Atau Muhadaruh Atau Mau Izo Hassanah Tapi Tawsiah Itu Hanya Disini Tawsiah Karena Tawsiah Itu Bapak Bapak Saudara Itu Biasanya Disampaikan Oleh Orang Yang Apa Kalau Manusia Ini Orang Yang Dihormati Entah Itu Guru Entah Itu Orang Tua Pada Saat Akhir Hayatnya Jadi Kalau Ada Ustadz Bertawsiah Itu Dia Ngumumkan Bahwa Dia Sudah Sudah Di Akhir Akhir Itu Agak Rawan Itu Berwasiat Nabi Di Ujung Hayat Beliau Jadi Kira-kira Kita Gambarkan Seperti Orang Tua Panggil Anak-anaknya Ismail Ishaq Saya Pesan Kira-kira Apa Pesannya Bihah Yaitu Untuk Menjaga Tauhid Itu Demikian Pula Ya'kub Cucu Dari Nabi Ibrahim Berpesan Yang Sama Kepada Anak-anak Cucunya Siapa Anaknya Ya'kub Yusuf Bunyamin Dan Macam-macam Ada Beberapa Belas Apa Pesannya Ya'bani Ya'in Allah As-Sofa Lakum Uddin Duhai Putra Putraku Wahai Keturunanku Sesungguhnya Allah Telah Memilihkan Kepada Kalian Agama 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 Yang Hak Maka Janganlah Kalian Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Yaitu Tunduk Patuh Membawa Tauhid Bapak-bapak Saudara Sekalian Di dalam Ayat Terakhir Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Suatu Panduan Kepada Kita Dan Juga Sekaligus Pengingat Ayat Ini Memberi Suatu Perspektif Pemahaman Kepada Kita Bahwa Hal-hal Baik Itu Perlu Diwariskan Supaya Dia tetap Hidup Ada Hal Yang Baik Tapi Dia Lupa Diwariskan Tidak Diajarkan Tidak Dipelihara Tidak Diamalkan Mati Dia Makanya Nabi Ibrahim Ini tahu Tau persis Bahwa Ajaran Jadi Pendidikan Jadi pendidikan itu Bukan sekedar Dua tambah dua Sama dengan empat Ya nak Itu Ngajar Namanya Ngajar biasa Ngajar matematika Tapi pendidikan Adalah Pewarisan Nilai Inilah Nabi Ibrahim Mengajarkan Kepada Kita Tentang Esensi Pendidikan Dalam Doa Beliau Dalam Wasiat Beliau Dalam Pesan Beliau Kepada Anak Cucu Dan Keturunannya Nah mudah-mudahan Bisa kita amalkan Bapak-bapak Dan saudara-saudara Sekalian Demikian pun Kita membangun Suatu Lingkungan Yang sehat Dalam keluarga Kita Sebagaimana Yang tergambar Dari Lingkungan Atau Suasana Keluarga Yang sehat Yang tercermin Dari Interaksi Nabi Ibrahim Dengan Putra-putranya Keluarga Besarnya Apa Isi Dari Pembicaraan Pembicaraannya Kan Kalau kita Simak Bakoroh Kemudian Surah Ibrahim Surah Sofat Dan surah-surah yang lain Yang merekam Hidupnya Nabi Ibrahim Bersama Keluarganya Kita tidak Kita tidak Menemukan Pembicaraan Pembicaraan Yang sifatnya Remeh-temeh Pembicaraan Menyangkut Harta Pembicaraan Apalagi Menyangkut Tentang orang Ngerosang dengan Jadi dia Isi Dengan Pembicaraan Yang berbobot Dia isi Dengan Pesan-pesan Dengan Petua-petua Dengan Nasihat-nasihat Itulah Sirina Ibrahim Aleyhis Salam Wallah Subhanahu Wata'ala A'lam Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sudah waktu Kalau tidak ada Kita tutup Ada Sepuluh menit Silahkan Ada yang bertanya Silahkan Satu Atau dua orang Ada Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin bertanya Tuhan Guru Mungkin di luar Konteks Tiga ayat ini Di Al-Baqarah itu Kalau kita baca Sering kita bertemu Dengan Ayat Yang diulang-ulang Yaitu Lahufun Alaihim Walahum Yazzanun Coba saya lupa Jumlahnya berapa Coba sering ketika kita kaji Ketemu ayat itu lagi Nanti halaman berikutnya Oh ada ayat itu lagi Kira-kira Apa Makna Mungkin Di balik Pengulangan-pengulangan Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Ya pertama Untuk Jawaban pastinya Wallahualam Biswab Saya tidak tahu Tetapi Kalau saya boleh Balik bertanya ini Apa sih yang paling Apa sih yang paling banyak Difikirkan oleh manusia Apa sih yang paling Rasa Yang dari waktu ke waktu Selalu datang ke manusia Dengan seribu satu sebab Tapi rasa itu ada Takut dan khawatir Benar enggak Khawuf itu takut Alhuzan itu khawatir Atau susah Nah Kalau kata Ulama Ini bagian dari penjelasan Khawuf itu Menyangkut Apa yang Akan Besok Lusa Kira-kira gimana Saya dapat rezeki Enggak besok Itu khawuf Kalau Khuzan Itu menyangkut Yang telah lalu Biasanya sesuatu Yang hilang Yang pernah ada Kemarin rasanya sehat Kok sulun-sulun lemas Hari ini gitu Seiring dengan usia Yang semakin Itu ada Kesedihan Ada keresahan Itu biasa menyangkut Maka Al-Quran Sebagai kitab kehidupan Itu berulang kali Berulang kali Dalam banyak konteks Dan menyangkut Baik pada masa rasul Maupun tentang Umat-umat sebelumnya Karena hakikat manusia itu Sama saja Bangunan boleh beda Kendaraan transportasi Boleh beda Tapi esensi manusia itu Tetap sama saja Termasuk diantaranya Rasa takut dan Rasa sedih Atau rasa resah Nah Berulang kali Al-Quran datang Dengan penegasan La takhofu Wa la tahzanu Ketika orang akan meninggal Orang-orang beriman Akan meninggal Kata Allah Malaikat akan turun Lalu berkata Kepadanya La takhofu Wa la tahzanu Jangan takut Kepada yang Akan kau Temukan Di alam barzah Dan jangan sedih Terhadap apa yang Kau tinggalkan di dunia Itu bentuk Jangan Itu kan eksplisit ya Jangan Nah Yang lebih banyak Adalah Bentuk Khobar La khaufun Aleyhim Wa la hum Yahzanun Tidak ada Takut Kepada mereka Dan tidak ada Keresahan Jadi dengan kata lain Allah subhanahu wa ta'ala Pertama menegaskan Bahwa iman itu Iman itu Kalau sungguh-sungguh Ada dalam diri kita Itu akan menghilangkan Rasa takut dan Resah kita Satu Yang kedua Orang yang beriman Tidak boleh Tenggelam Dalam ketakutan Dan keresahan Jadi kalau bapak-bapak Ibu Saudara Kita ini Macam-macam lah Kita baca sekarang Kan pandemi Sekian puluh ribu Orang meninggal di Indonesia Tiga puluh Dapan ribu Dan terus menambah Angkanya Di dunia Sudah berjuta-juta Tidak boleh Kita tenggelam Dalam ketakutan Hati-hati Ia Mengikuti protokol Kesehatan Ia Tapi jangan Hilang keyakinan Kita terhadap Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Ayat-ayat ini Juga kata ulama Merupakan ukuran Jadi ketika Kita sudah Terlalu banyak Rasa takut Dalam diri kita Berarti Berarti ada yang Perlu kita Poles Dari keimanan kita Mungkin karena kita Mohon maaf ya Namanya kan dunia Terlalu banyak Kita mikirkan dunia Sholat Mikirkan dunia Mikir dagang Akhirnya lama-lama Rasa takut Itu tumbuh Maka mungkin Kita perlu Surat kita Lebih khusyuk Kemudian kita Perbanyak doa Allahumma Yamu Qalib al-Qulub Sabit Qalbi Atau Qulub Bana al-Adi Dan seterusnya Doa-doa Peneguh hati Baca salawat Tibil Qulub Dan seterus-terusnya Jadi Itu yang dapat Saya tangkap Dari penjelasan Pala ulama Bahwa Lakhufun Alihim Wallahum Yahzanun Itu pertama Mengingatkan kita Menegaskan Bahwa Iman itu Menghilangkan Dan membuang Ketakutan Dan keresahan Serta yang kedua Sebagai orang beriman Kita tidak boleh Tenggelam Dalam Kerasa Ketakutan Dan keresahan Tapi hidup Dengan tenang Hidup Dengan tenang Allahu'alam Bisa Mudah-mudahan Kita Dinafikan Dari rasa takut Semua Dari keresahan Kita bisa tenang Dalam keadaan Apapun Kita tenang Saja Tenang Dalam arti Kita Yakin Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjaga kita Yang melindungi kita Dan Ikhlas Menerima Kodak dan kodak Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pokoknya Kalau kita ikhlas Itu tenang Tidak terlalu Takut Tidak terlalu Resah Kalau sudah Tiba Masanya Ya sampailah Sesuatu itu Pada kita Kalau sudah Selesai Masa Pemanfaatannya Ya hilanglah Dia dari kita Begitu saja Dunia Kata ulama Bukanlah Menjadi masalahmu Sampainya musibah Atau ni'mat Tapi masalahnya adalah Bagaimana kau Menyikapi Musibah Dan ni'mat itu Jadi penyikapan kita Yang paling penting Kita baca doa Kafaratul Majlis Subhanallah Allahumma Bihamdika Asyhadu An-la-ilaha An-la-an-la-an-la-an-la-an-la-an-la-an-la-an Maaf apabila Ada kekhilafan Dan kesalahan Mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh